Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke masih bersama channel Siva Nurul Untuk kesempatan kali ini Karena ini juga masih banyaknya komenan yang tanya Bagaimana Jalak kita bisa cepat ngomong, cepat isian Sebenarnya sudah saya sering upload terus Tapi walaupun begitu banyak yang masih tanya Maka dari itu kita sampaikan saja Kita saling berbagi ilmu Kalau bagi semua pecinta Jalak Oke untuk mendapatkan Jalak yang cepat ngomong Sebenarnya satu memang harus ada pemasteran Pemasteran itu kalau bisa full Siang, malam, pagi Dan kita pastikan dalam pemasteran itu Burungnya masih dari piyek Sekali lagi dari piyek sampai umur 7 bulan sampai 9 Bahkan ada yang satu tahun Tergantung kecerdasan burung itu ya Karena karakter burung Jalak itu berbeda-beda Macam-macam Dan tentunya ada yang cerdas Ada yang mungkin kurang begitu cerdas Tapi yang pertama kita pastikan burung kita itu memang apa Dari piyek ya Sekali lagi dari piyek Karena kalau dari piyek Itu satu lebih mudah Pemasterannya Burungnya lebih jinak Lebih apa Biasanya lebih dekat dengan kita Kalau lebih dekat dengan kita Biasanya apa yang didengarnya pun akan cepat masuk Itu yang pertama Untuk yang kedua Kita coba dengan pola makan ya Karena ini juga penentu sebenarnya Untuk pola makanannya Makanannya pun sudah saya sering upload untuk makanan ya Untuk makanan itu Untuk sebenarnya untuk Jalak itu Apapun bisa Kalau Jalak itu sebenarnya Karena Apa Apapun mau rata-rata Kalau Jalak Nasi Jalak apa Itu tremble Ayam juga bagus Ataupun tremble yang Yang mahal-mahal itu pun juga bagus Tapi untuk Jalak sebenarnya tidak usah mahal Yang penting dia suka Sekali lagi Jalaknya itu Apa Makanannya tidak usah Yang mahal-mahal Karena Jalak itu makanannya banyak Kita pastikan aja Pola makanannya itu 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 Yang paling disukai aja Biar tidak Apa Biar Tidak Pemburusan Nah itu Untuk yang selanjutnya Untuk mendapatkan Jalak kita Supaya cepat ngomong Itu Jangan lupa penjemuran ya Penjemuran itu paling penting Walaupun kelihatannya sebelit Tapi sebenarnya itu juga penentu ya Kita Pagi kita jemur Sore kita jemur Lalu kita Berikan pemasteran Nah itu Walaupun satu jam Atau penting dua jam Nah itu untuk Apa Biar Jalaknya Sehat Bagus Kalau Jalaknya sehat Kemungkinan Keterdasannya pun akan meningkat Nah itu Terus berapa lama itu Pemasteran Nah pemasteran itu Memang tergantung Dari Sekali lagi Karakter burung Kalau burungnya Dari Anaan Atau induan yang Terdas Kemungkinan Tujuh bulan Sembilan bulan itu Sudah bisa ngomong Assalamualaikum 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 Banyak kata Tergantung kita Mau kata apa Yang di Yang diajarkan Nah itu Itu Untuk Supaya cepat Jalak Kita Untuk selanjutnya Kita pastikan Jalak kita itu Jalak Yang jinak Usahakan Sejinak mungkin Karena Kunci Jalak bagus Itu pasti Jinak Sekali lagi Kunci Jalak bagus Itu Jinak Semakin Jinak Semakin Bagus Nah itu 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 yang pertama Itu yang Termasuk Pola Dan Termasuk Inti ya Penjinak Maka dari itu Kalau Burunya jinak Pun akan Bagus Seperti ini Nah itu Makanya Semakin jinak Semakin bagus Untuk penjinak Jalan sendiri Itu sebenarnya Ya mudah Memang Tapi yang pasti Nah ini Jantan sama Berdina ketemu Tentu akan Apa Akan bertarung Nah itu Jantan Ini jantannya Dan itu Berdinanya Sudah angkut sarang Terus Sebenarnya Tapi memang Sengaja Saya pisah Biar Nanti Langsung Isi Dan Bertelur Karena ini Masih Bodol Ya itu Ini kelihatan Assalamualaikum Atau Bodol Nah itu Tentu Kalau bodol Itu kurang Nanti Bertelurnya Kurang Nah Ini sementara Sudah angkut sarang Terus Tapi Malah yang jantan Bodol Nanti kita Jadikan satu Dan biar Ada anak Pinak terus Nah ini Yang dulu itu Sudah sering Manak terus Mata putih Sambang mata putih Kristal Sambang kuning Kristal Nah itu Ternyata Lebih cerdas Dan lebih Bagus Hasilnya Nah itu Assalamualaikum 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 Ini seperti ini Kalau jinak Semakin jinak dia semakin bagus Nah ini sudah birahi sebenarnya Tapi posisi Bodol Jadinya Malah hujan ini Hujan posisi saat ini Nah itu yang penting Apa Jinak Nah itu termasuk kunci I don't want to see now Sip Assalamualaikum 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 Nah itu mungkin Itu saja dulu Nanti kita sambung lagi Usahakan burung kita dari piye Jinak Sering mandi dan pola pakannya kita atur Dan jangan lupa Pemasteran sering kita lakukan Semakin sering Maka semakan semakin bagus Oke itu saja dulu Kurang lebihnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton